bismillah Halo semuanya kali ini aku akan menunjukkan cara penggunaan Slidesoom di PowerPoint tool Slidesoom ini berfungsi untuk melompat ke bagian Slides tertentu dari Slides presentasi dengan Slidesoom ini kita bisa membuat Slides presentasi yang lebih menarik Slidesoom ini hanya tersedia di PowerPoint 2019 dan Office 365 terbaru ya di sini aku sudah sediakan contoh Slides pembelajaran yang terdiri dari 5 Slides Slides 1 sampai 4 ini terkait satu sama lain oleh Slidesoom aku jalankan dulu Slidesoom-nya anggap saja ini adalah menu utama yang terdiri dari 4 item menu di menu materi ini aku telah memberikan Slidesoom menuju ke Slidesoom jika diklik maka Slidesoom akan ditampilkan dan di Slidesoom ini terdapat lagi submenu untuk materinya jika pembahasan 1 diklik maka akan menampilkan Slidesoom jika aku next Slidenya maka akan kembali ke submenu materi atau Slides kedua seperti ini dikembali ke Slidesoom 2 klik lagi pembahasan kedua maka Slidesoom keempat akan ditampilkan aku next akan kembali ke submenu materi next lagi dan kembali ke menu utama karena semua Slidesoom telah di eksekusi jika aku next lagi sekarang teman-teman coba tebak Slidesoom keberapa yang akan tampil benar sekali dalam kasus kita ini Slidesoom yang kelima ya karena Slidesoom Slidesoom 3 dan 4 adalah Slidesoom yang terkait dengan Slidesoom untuk Slidesoom perhatikan juga contoh yang berikut ini ini juga salah satu contoh penggunaan Slidesoom ya jadi pelajari dasarnya dan kamu akan membuat Slidesoom yang dinamis yang tidak biasa-biasa saja teman-teman hanya perlu tahu dimana harus menggunakannya dan Slidesoom yang seperti apa yang cocok dalam persentase kamu baik aku akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya sebelum itu sebaiknya subscribe maki dulu agar tidak ketinggalan video-video lainnya dari Saka Rupa PowerPoint jangan lupa like videonya ya jika menurutmu video ini bermanfaat Oke guys kita mulai jadi kita akan memberikan Slidesoom disini kita langsung aja ke menu Insert lalu klik Zoom dan pilih Slidesoom disini ditampilkan seluruh Slidesoom kita pilih Slidesoom yang akan dituju atau ditampilkan disini kita pilih Slidesoom lalu klik Insert ini dia thumbnail Slidenya ini kalau kita klik akan menampilkan Slidesoom kita coba lihat dulu apabila diklik Slidesoom itu akan ditampilkan keren ya baik kita akan ubah thumbnailnya seperti shape ini ya kita lihat di format Zoomnya disini ada menu baru ya seperti format shape bisa saja di PowerPoint teman-teman tidak sama ya tulisannya disini ada properti untuk mengganti thumbnail Slidenya ya baik itu berupa gambar ataupun icon kita simpan dulu menjadi gambar shape ini ya nantinya akan dijadikan background untuk thumbnailnya klik kanan objeknya lalu shape as picture kita simpan di desktop aja dulu sekarang objek ini bisa kita hapus lalu ini kita ganti gambarnya ini opsi return to zoom kita checklist ya agar bisa kembali lagi ke Slidesoom klik ikon ini klik ikon ini untuk mengganti gambarnya from file kemudian kita pilih gambar tadi ini ya gambarnya ini kita simpan disini seperti tadi ya ini garis pinggirnya kita hilangin juga di sini di sini fill in outline mari kita lihat dulu reviewnya kalau kita klik lagi atau next slide nya maka akan kembali ke tempat semula ya itulah tadi gunanya kita checklist opsi return to zoom ya sekarang kita insert zoom disini ini kita simpan dulu ya menjadi gambar seperti tadi kemudian ini bisa kita hapus kemudian kita ganti gambarnya seperti tadi jangan lupa garisnya dihilangin jangan lupa garisnya dihilangin sekarang kita insert lagi zoom disini ini ke slide tempat kita kembali ganti gambarnya ya hilangin garisnya checklist return to zoom ini tadi belum di checklist kita checklist juga ya oke sekarang kita lihat previewnya cukup menarik ya efek dari slide zoom ini sekarang aku akan tunjukkan contoh yang kedua di contoh ini kita hanya memakai thumbnail dari slide slide yang akan ditampilkan dengan slide zoom ya kita tidak akan mengganti gambarnya kita insert slide zoom seperti tadi kali ini kita pilih tiga slide ya ini dia tinggal kita atur posisinya yang terakhir ini kita berikan return to zoom kita lihat sekarang baik semoga teman-teman sekarang sudah bisa ya menggunakan slide zoom jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir jangan lupa like share dan subscribe ya teman-teman sampai berjumpa lagi salamakita pada salamak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati